Letak geografis Kepulauan dengan wilayah kerja yang melintasi laut membuat Polres Raja Ampat menciptakan inovasi untuk bisa tetap melayani warga namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya dengan mendatangi langsung warga yang hendak mengurus SKCK di pulau terluar melalui pengurusan SKCK Yanbut dan juga meluncurkan aplikasi Bilin Kayam. Letak geografis kerja di wilayah Kepulauan di ujung timur Indonesia membuat aparat kepolisian dari Polres Raja Ampat terus berinovasi untuk dapat melayani seluruh masyarakat. Terutama di masa pandemi COVID-19 yang membuat pergerakan masyarakat pun semakin terbatas. Agar pelayaran bagi masyarakat tetap berjalan, Polres Raja Ampat meluncurkan program pelayaran SKCK Yanbut. Di mana petugas mendatangi langsung ke wilayah-wilayah terluar untuk menjangkau warga yang akan melakukan pelayaran SKCK, baik yang akan membuat SKCK baru maupun yang akan memperpanjang surat tersebut. Dengan memanfaatkan kapal patroli Polairut, petugas langsung datang ke perkampungan warga. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana untuk sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan kepada warga, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan masker, hingga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Program ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kalau dari kami, dari sini ke sana, mungkin sampai di sana susah tak apa. Tapi kalau susah sampai sana, urus surat SKCK, kami sudah ambil, pasti kami sangat berharga. Karena itu sangat dibutuhkan untuk kami. Dengan datangnya ke sini, ini terbantukan ya berarti ya? Iya. Selain SKCK Yanbut, Polres Raja Ampat juga meluncurkan aplikasi yang dapat diunduh di handphone. Melalui aplikasi ini, masyarakat Raja Ampat bisa mengakses berbagai pelayanan yang ada di Polres Raja Ampat. Keberadaan wilayah kita Raja Ampat ini, Kabupaten Raja Ampat, di mana kita daerah kepulauan, banyak anak-anak muda dari Kabupaten Raja Ampat itu yang mencoba untuk mendaftar menjadi calon siswa polri. ada kendala untuk membuat SKCK. Juga di beberapa tempat ada beberapa orang yang memang kesulitan untuk mencari kerja, karena harus datang dulu ke Waisai untuk membuat SKCK atau memperpanjang SKCK yang sudah dia punya sebelumnya. Jadi kemudian dari situ timbul ide untuk membuat aplikasi Blin Kayang ini. Blin Kayang berasal dari bahasa daerah setempat yang berarti membangun bersama, melayani dengan hati. Melalui aplikasi ini diharapkan bisa mengudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan terkait dengan kepolisian seperti laporan kehilangan, pengaduan propam, izin keramaian, hingga nomor-nomor penting yang bisa diakses masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Michael Kabuare, Metro TV.